Perhatikan baik-baik Oh ya 1, 2, 3 Aduh, mantep tuh, lihat tuh Kulit saya sampai begeter begini ya Jadi kayak pakai slow motion gitu Waduh, Masya Allah ini enak banget, pemirsa Kita coba tambah speednya Oh Halo, pemirsa Balik lagi di channel Dunia Bongkar Mau bongkar apapun yang bisa dibongkar Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah Ini, pemirsa Ini adalah sebuah paket yang berisi Massage Gun Atau pistol pijat Pistol terapi Ini nanti kita coba bongkar ya, pemirsa ya Tapi seperti biasa, kita coba review dulu packagingnya Dan ini luar biasa berat sekali, pemirsa Ini kurang lebih beratnya sampai 1 kg kayaknya nih Asli bener berat ya Oke, ini gak ada apa-apa Ini berat banget, asli bener saya pegel Kalau gitu kita langsung bongkar aja ya, pemirsa ya Soalnya saya juga penasaran nih Kayak gimana sensasi dipijit pakai alat ini ya Massage Gun Oke, sekarang kita coba bongkar Yuk, Bismillah Dan ini dia produknya Wih deh Massage Gun Atau senjata atau pistol pijat ya Ini dia bentuknya Dan ini bendolannya nanti dia kayak semacam nonjok-nonjok gitu Yang jelas enak banget nih kalau dipijit pakai ini Oke, di bagian atasnya gak ada ya Cuma tulisan gini juga ya Kemudian bagian sampingnya Ini ada pilihan warnanya tuh Perhatikan Ada hitam, ada abu, hijau, dan merah Ya, kalau saya pilih yang warna hitam ya Keren sekali Kemudian bagian belakang ini Cuma begini doang ya Produk deskripsinya doang Massage Gun Dan dia membutuhkan power sebanyak 24 Watt Lumayan besar ya Made in China Ini 6 speed ya Jadi nanti kecepatannya itu Bisa pelan, bisa ngebut banget Oke Udah kayak ini aja ya Udah kayak motor aja ya 6 speed ya Motor apa? Motor yang gede itu ya Motor Tiger Oke, kalau gitu Gak panjang lebar Ya walaupun udah panjang lebar tadi di depan ya Kita langsung buka aja Bismillah Tada Wih deh Mantap sekali Begitu ngebuka Kemasannya ini ya Atau dusnya ini Langsung kita ngelihat disini ada Manual book dan colokan Jadi Massage Gunnya ini Bisa di charge ya Dia gak pake baterai Tapi di charge ya Kayak HP Ini ya colokannya Kemudian ini manual booknya Bisa dilihat disini Tuh ini ada 6 mata ya 6 kepala 6 head Yang masing-masing punya fungsi Yang berbeda pula Pemirsa ya Ini tulisan Cina ya Silahkan bagi kalian yang ngerti Cara bacanya Boleh Ditulis di kolom komentar Cuman gak ada kerjaan banget ya Nulis kayak gitu Oke Kemudian Langsung ke Unitnya Ini pemirsa Saya langsung keluarin aja Oh jadi Ternyata Ini yang bikin berat nih Pemirsa Tuh ya Kayak gini nih Produknya Ini berat banget Jadi bisa sekalian latihan Barbel gitu ya Tuh Ini Kalau saya sering pake ini Tiap hari bisa Gede bicep saya nih Ini kita simpan dulu Dan kita lihat Disini Ada Ininya ya Apa Headnya ya Kepalanya Tuh Tuh Ini dia Kayak semacam busa Tembel gitu ya Pemirsa Ini nanti dicolok Di gunnya Lalu yang kedua Ada yang Modelnya kayak gini Tuh ya Kita keluarin dulu aja Semuanya ya Supaya gak penasaran Ada yang begini ya Kayak pelor nih Ada kayak pelor ya Lucu nih Ini tiga ya Kemudian yang keempat Nah Ini buat apa nih Buat ngorek kuping Apa ngorek hidung Cuman gede banget ya Bisa dobol Jadinya ya Hidung kalau dicolok Pake ini Kemudian yang kelima Nah Ini gimana nih Cara pakenya nih Ya nanti kita cobain Aja lah Kemudian yang terakhir Ada yang kayak banteng Tuh ya Kayak Sumbu Gini Oke Ini udah gak ada apa-apa lagi Kita coba lihat Oh Ada ternyata Ini Chargernya ya Oke Ini kita sampingin dulu ya Ya Pemirsa Jadi ini Isi dari paket pembeliannya Kita dapet Ininya ya Gunnya Kemudian 6 Headnya ya Atau 6 mata Pijatnya Ini kayak gini nih Ini ya Kemudian ada manual book Dan ada colokan Kayak gini Dan chargernya Ini bisa dicolok begini Nah Begitu Oke Sekarang kita cobain Kayak gimana Keunikan dari Alat yang satu ini Oke Kita coba Jadi ini tombol powernya Ada disini Kita coba cek dulu ya Baterainya masih ada Atau enggak Wow Ada ternyata ya Ini Ini pada saat dipencet Dia langsung nyala Getar gitu ya Nah ini speed yang kedua Kemudian kita naikin speed 3 Speed 4 Speed 5 Speed 6 Dan dia mati Oke Kita coba pasangin headnya Ini dia ya Ini mata Pijatnya nih Ini yang bakal mijat kita Oke kita tancapin begini aja Tekan Sampai dalam Kemudian Nyalakan Perhatikan baik-baik Oh ya Mantap Waduh Enak sekali Mantap Pemeriksa Waduh Ini enak nih Kalau pegel nih Kalau pegel Pakain ini enak banget ya Coba sebentar Kita matiin dulu ya Saya lepas jam tangan dulu ya Supaya lebih Mantap Oke Ini jamnya cuma disitu aja Yuk Kita coba lagi Dari mana ya Nah ini aja deh Satu dua tiga Aduh Mantap tuh Lihat tuh Kulit saya sampai begeter begini ya Jadi kayak pakai slow motion gitu Waduh Masya Allah ini enak banget Pemirsa Kita coba Tambah speednya Oh Luar biasa Enak sekali Waduh Bener ini bener Asli enak banget Pemirsa Tuh ya Kita coba tambah speednya Yang ketiga Aduh Wah Saya Gumpeter semua Jadi kayak kesemutan Eh kalau yang ketiga Mending yang pertama Ini kayaknya Buat yang bener-bener Apa Kecapean banget Kayaknya kalau speednya 6 ya Ini speed yang pertama aja Nah Ini rendah nyantai Enak nih pemirsa Aduh Enak banget ya Oke sekarang kita coba ganti Matanya ya Atau kepalanya Atau headnya Pakai yang Yang mana ya Yang ini aja nih Yang rada datar ya Apakah rasanya sama kayak tadi Nah kita cobain aja Sip Oke Wih Ini mantep Kayak di Kayak di Apa ya Kayak pret Kayak pret gini ya Aduh Enak nih Tambah speednya Tuh Kedengeran ya Pemirsa ya Tuh Tuh ya Lagi-lagi Tambah lagi Satu lagi Speed ketiga nih Jadi kayak motor ya Aiii Iya Lihat jari saya tuh Iiii Aduh Asik banget nih Ini asik banget Mainin kayak gini nih Aduh Gelih Bener gelih banget Kita cobain semuanya ya Pemirsa ya Mudah-mudahan baterainya masih kuat ya Masih ada Nah Kalau ini mah Eee Kayaknya untuk totok ya Totok punggung ini Soalnya saya yakin Ini pasti kerasa sakit banget nih Kalau misalkan Disini ya Tapi kita cobain aja Speed pertama Oh iya nih Wah lumayan Agak berasa ini Pemirsa Ini mah bener Kayaknya untuk totok punggung ya Saya agak kurang nyaman Jadi saya cukupin aja Untuk yang ini Oke Ini untuk di punggung Jadi Saya bingung nyobainnya ya Jadi harus ada orang yang Eee Nembakinnya gitu ya Oke Nah sekarang kita cobain ini nih Ini kayaknya buat jari gitu Kayaknya Cobain ya Iya Hihi Oke Gini kayaknya Oh iya Hihi Lihat tuh Ini Lucu ya Kayak cacing jari saya Hihi Waduh Enak banget Pemirsa Asli bener Enak banget Aduh Mantap Hihi Oke Selanjutnya Yang ini ya Ini kayaknya buat Betis ya Jadi kan kalau betis kan Ada daging yang agak tebal Nah mungkin digituin Jadi Kayak semacam Nah digituin kayaknya Kita cobain di Tangan lagi Soalnya gak mungkin Saya naikin kaki ke meja Oke Kita cobain Oh iya bener Begini nih cara pakenya Aduh Enak banget Ya Masya Allah Aduh Aduh Bener ini Jadi enak ya Gak perlu Tukang pijit Jadi bisa pijit sendiri Kita coba tambah speednya Soalnya ini enak banget Wuhuu Mantap Aduh Nikmat sekali Wuh Enak nih pemirsa Mantap ya Oke Kita cobain yang terakhir Yaitu yang modelnya Kayak kore kuping Buat apa ini ya Tapi kita cobain aja Cobain ya 1,2,3 Sit Oke Coba dulu disini Hmm Iya Mirip-mirip kayak yang ini nih Kayak ini mirip ya Coba kita tambah speednya jadi 3 Wow Enak sekali Enak ya Waduh Enak banget Enak ini bener Wow Enak Mantap Sekarang kita coba Tadi kan udah nih Udah nge-review cara penggunaannya Sekarang kita coba review barangnya ya Ya walaupun videonya emang agak lama nih Ya Tapi gak apa-apa ya Ini Sekedar informasi buat kalian yang pengen beli nanti barangnya Oke Yuk Kita coba review lebih detail Tentang Barang ini Disini ada Bolong-bolong begini ya Mungkin untuk pembuangan udaranya kali ya Jadi supaya dia gak ngelekep panasnya tuh Disini bisa dilihat kan ada Lempengan-lempengannya di dalamnya Mungkin ini buat ngebuang udara yang panas mungkin ya Lalu disini udah gak ada apa-apa Dia cuma begini doang Nah ini bisa jadi Kita ditempelin sticker kita ya Ditempelin disini logonya Logo brand kalian Kemudian disininya Gak ada apa-apa Depannya begini Antara ini dan ini beda ya Perhatikan baik-baik Tuh kalau ini Dia Ada teksturnya kasar gitu Dan ini tekstur yang saya sangat suka ya Jadi dia plastik Tapi dia ada tekstur kasar gitu Kayak kulit jeruk Nah sedangkan disini dia lebih mirip Kayak karet Sebenernya ini plastik ya Biasanya Cuman dia Dibalut warna dope begini Jadi kesannya tuh kayak karet Yang premium gitu lah Tapi ini bukan karet Aslinya plastik ini Ya Nah kemudian Motifnya kayak gini ya Jadi kayak palu Ininya Kekirinya lebih lebar Kekanannya sedikit Kemudian disini ada Handlenya tuh Handlenya Nyaman banget dipake Dan dia gak licin Karena dia dope ya Bukan glossy Tuh ini Nyaman banget dipegang Dan lalu Pencetan atau tombol powernya itu ada disini Ini kalo saya boleh Kasih kritikan Kayaknya kurang pas Kalo Tombolnya disini Lebih pas Kayaknya kalo diatas sini ya Jadi tinggal megang begini gitu ya Kalo ini kan harus turun dulu ke bawah Begini Jadi dia riskan jatuh ya Ya paling juga pake Jari yang satu lagi gitu ya Kalo dipindah diatas Kayaknya lebih bagus gitu ya Ini masukkan aja buat Massage gun ya Produknya ini nih Oke di bagian bawah Disini ada Tempat untuk Colok Chargernya yang ini ya Kita colok disini Kemudian nanti dicolok ke listrik Dia nyala Nanti disini ada Ada tandanya ya Nyala gitu ya Bahwa ini Sedang dicolok ke listrik Lalu disini ada Keterangan produk namenya Kemudian Voltasenya Dan yang lainnya Selebihnya Udah gak ada Dan ini Bolong untuk Nyolokin headnya yang tadi Oke Gitu ya Untuk produk detailnya Gimana Pak Mirza Asik kan produknya Wah asik banget Ini saya aja Pake sendiri aja Malah pengen pake lagi ya Soalnya enak banget Kerasa Apalagi kalo udah dicobain Di punggung ya Di bahu Di betis Wah ini pasti enak banget Dan sebagai informasi Produk ini dibanderol Dengan harga Kurang lebih Sekitar 247.000 Sampai 250.000 Nanti tergantung tokonya Link pembeliannya Udah saya pasang Di kolom deskripsi Kalian tinggal klik aja Dan lihat disitu Banyak sekali Model-modelnya ya Ini model yang Paling saya senengi Itu modelnya kayak gini nih Keren banget Dan warnanya juga Ada 4 pilihan warna Seperti yang tadi saya Kasih tau di awal Oke mungkin gitu aja Bongkar produk kita kali ini Sampai ketemu lagi Di bongkar produk selanjutnya Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar Bye-bye Saya mau pijit lagi Sampai saya tidur Hehehe Satu, dua, tiga Asik Hehehe Enak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa